Hai semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Elias Antonius Josephus dengan nomor induk mahasiswa 17407002. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Senera Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pengaruh bentuk dan gaya iringan dalam pengekspresian paduan suara. Mari kita mulai. Musik sudah ada sejak zaman dahulu. Sejarah musik berhubungan erat dengan karakter dan style dari karya musik tersebut. Hal itulah yang menyebabkan adanya batas-batas waktu di setiap zaman. Pengetahuan tentang sejarah musik dari setiap zaman bukan semata bertujuan untuk mengetahui sejarahnya saja, namun sangat berguna dalam menganalisa suatu karya iringan. Perkembangan sejarah musik tercatat dimulai dari abad pertengahan, yaitu tahun 300 atau 450 sampai tahun 1450 Masehi, dimana iringan belum ditemukan sehingga kekuatan musik pada abad ini terletak pada melodi satu suara yang dikenal dengan nama organo. Dilanjutkan dengan musik zaman renesans, yaitu tahun 1450 sampai tahun 1600, dimana masyarakat Eropa mulai mengembangkan bentuk musik solo sebuah instrumen dan paduan suara besar. Para musisi mulai mengembangkan komposisi musik yang lebih sederhana dengan melodi yang mengalir dan harmoni yang terdengar lembut. Selanjutnya, musik zaman barok dan rokokoko, yaitu tahun 1600 sampai tahun 1750, dimana pada zaman tersebut musik ini lazimnya hanya mencerminkan satu jenis emosi saja. Dibandingkan dengan musik zaman klasik dan romantik, musik barok jarang mempunyai modulasi atau rubato. Pada zaman tersebut, piano belum ditemukan dan komposisi dikarang untuk harpsichord dan klavisimbal. Dilanjutkan dengan musik klasik, yaitu tahun 1751 sampai tahun 1825, dimana instrumen harpsichord tidak digunakan lagi dan digantikan oleh piano. Selain instrumen piano, instrumen gesek dan alat tube lainnya berkembang pula dengan pesat penggunaannya dalam periode ini, termasuk bentuk penyajian komposisi untuk simfoni orkestra. Dilanjutkan dengan zaman romantik, yaitu tahun 1820 sampai 1940-an, dimana pada umumnya, instrumentasi pada periode ini masih menggunakan media instrumen konvensional, seperti halnya periode barok dan klasik. Akan tetapi, sedikit perbedaan antara instrumentasi periode romantik dengan instrumentasi periode barok dan klasik terletak pada jumlah instrumen yang digunakan serta penataan orkestranya. Dan yang terakhir, periode modern atau kontemporer, yaitu tahun 1920 sampai sekarang, dimana pada periode ini, para komposer diberi kebebasan untuk berkreasi. Bentuk musik pada periode musik pop dan jazz banyak ditulus dalam frase dan refrain atau chorus. Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Peri Rummengan Master Seni yang merupakan dosen di Universitas Negeri Manado sekaligus guru besar dalam bidang analisa musik, bahwa terdapat berbagai jenis iringan dalam musik. Bentuk dan gaya iringan satu musik dapat berbentuk dan berfungsi sebagai Yang pertama, pengharmonisasian terhadap melodi yang ada. Pengharmonisasian terhadap melodi yang ada merupakan bentuk iringan yang berfungsi untuk memperkokoh paduan suara agar tidak goyah. Bentuk ini berbunyi seperti harmonisasi dari paduan suara. Dengan demikian, paduan suara tersebut tidak akan goyah karena dari awal sampai akhir dikawal oleh iringan. Sebagai contoh pada lagu Hallelujah yang dibuat oleh George Frederick Handel. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa iringan diharmonisasi dari sopran dan bass. Hal ini dapat membentuk paduan suara agar tidak goyah. Yang kedua, dialog dengan paduan suara. Bentuk dialog dengan paduan suara merupakan bentuk interaksi antara paduan suara dan iringan. Bentuk ini biasanya mengandung melodi yang sama yang diulang di mana dinamika berikutnya melembut. Contohnya pada lagu For Unto Us, A Child Is Born oleh George Frederick Handel. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa bentuk iringan saling berinteraksi dengan melodi utama. Interaksi ini terdengar seperti bentuk tanya-jawab antara paduan suara dan iringan. Yang ketiga, ilustrasi atmosfer syair. Ilustrasi atmosfer syair merupakan bentuk iringan yang menggambarkan atau mengilustrasikan syair lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara. Bentuk ini dapat membuat pendengar seakan masuk ke dalam syair yang didengar. Bentuk ini juga membantu pengiring dalam menyampaikan ekspresi dari lagu yang diiringi. Contohnya, pada lagu Dia Sire oleh Rain Main. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa berdasarkan syair yang ada, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti gemetarlah dunia saat dia yang mengadili tiba dan menyelidiki segala dengan seksama. Oleh karena itu, untuk membantu paduan suara agar mencapai suasana atmosfer syair yang ada, maka, iringan diperlukan untuk menunjang kekekohan syair tersebut. Yang keempat, membantu paduan suara dalam rangka mempertahankan pitch penyanyi. Dari berbagai bentuk iringan, terdapat bentuk iringan yang membantu paduan suara dalam rangka mempertahankan pitch penyanyi. Bentuk ini merupakan bentuk yang umum dipakai dalam peribadatan di gereja, karena melodi utama sama seperti iringan. Contohnya, pada lagu Ring Little Bell Ring A Link oleh K. L. Hicken. Yang kelima, sebagai penunjang emosi dan membantu pencapaian tensi-tensi tertentu dalam hal ini sebagai sugesti tensi. Bentuk ini dapat membantu paduan suara dalam mencapai klimaks serta mengekspresikan lagu yang dibawakan. Contohnya, pada lagu The Majesty and Glory of Your Name oleh Tom Fetke. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa pada birama 64-72 tensi lagu tersebut mulai naik perlahan-lahan hingga pada birama 73-75 yang merupakan klimaks lagu dan pada birama 76-84 tensi lagu perlahan-lahan mulai menurun. Hal ini menandakan bahwa iringan dapat berpengaruh untuk membantu pengekspresian paduan suara. Yang keenam, memperjelas style suatu genre. Bentuk iringan yang berfungsi memperjelas style suatu genre musik lebih menonjolkan gaya musikalnya bukan pada tensi-tensi tertentu. Bentuk ini tidak memberikan bantuan secara rinci terhadap pengekspresian. Style merupakan bagian dari suatu penikmatan khusus. Oleh karena itu, bentuk iringan ini membantu paduan suara memperjelas style lagu yang dibawakan untuk diekspresikan kepada pendengar. Sebagai contoh, pada lagu Osole Mio oleh G. Capuro. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa bentuk iringan di lagu tersebut mempunyai style tango yang membantu pengekspresian paduan suara. Yang ketujuh, penghantar suasana untuk masuk dalam suasana lagu yang diiringi. Bentuk iringan yang berfungsi sebagai penghantar suasana untuk masuk ke dalam suasana lagu yang diiringi sangat mementingkan intro dalam pengekspresiannya. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi intro ialah memberi bayangan akan atmosfer keseluruhan lagu atau penghantar suasana menuju lagu inti. Sebagai contoh, pada lagu Setu Della Mia Morte oleh Alessandro Scarlarti. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa bentuk iringan di lagu tersebut menghantarkan suasana yang diiringi guna membantu pengekspresian paduan suara. Yang kedelapan, penghias lagu utama. Bentuk yang berfungsi sebagai penghias lagu utama memiliki peran yang tidak kalah penting untuk membantu pengekspresian paduan suara. Bentuk ini memanfaatkan improvisasi dari iringan untuk menghias lagu yang dibawakan oleh paduan suara. Sebagai contoh, pada lagu Hallelujah Chorus oleh Ludwig van Beethoven. Dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa ada birama tertentu yang merupakan penghias lagu utama guna membantu pengekspresian paduan suara. Yang kesembilan, menyesuaikan dengan karakteristik instrumen. Bentuk ini merupakan bentuk penyesuaian dengan karakter instrumen yang digunakan. Jika instrumen yang digunakan adalah piano, maka bentuk iringan tersebut harus sesuai dengan karakter instrumen itu. Sebagai contoh, pada lagu The Very Best Time of the Year oleh John Ruther, dapat dilihat dari potongan partitur berikut bahwa karakter instrumen yang digunakan yaitu piano merupakan pilihan instrumen yang tepat guna membantu pengekspresian paduan suara. Kesimpulan dari video kali ini ialah pengekspresian paduan suara dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk dan gaya iringan. Selain itu, peran komposer sangat menentukan bentuk dan gaya iringan. Oleh sebab itu, dalam hal ini, komposer juga harus memiliki pengetahuan musik yang luas serta didukung dengan pengiring yang juga dibukali dengan pengetahuan musik yang cukup baik sehingga pengekspresian iringan dapat membantu pengekspresian lagu yang dibawakan oleh paduan suara. Sekian video dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan jika Anda mempunyai kritik dan saran atas video ini, mohon beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.